Hanya setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita disini Klarifikasi tentang Dikas kita melakukan Sweeping Dengan Laporan Tentang adanya Ular Kobra Atau ada Sabu Tatrik Dan kita disini Setelah melakukan Penyikiran selama Kurang lebih 4 hari Kita Banyak yang kita jumpa ya Selain ular kobra disini Banyak juga Kayak ular Kucuk Atau yang bilang Kecatik 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 Terus banyak juga Ular-ular kucuk Kecatik Saya Pulang Terus Insul Atau yang biasa disebut Ular lumuk Setelah kita Lakukan sweeping Dan mendapatkan beberapa Ekor ular Ini waktunya kita Kembalikan lagi Ke habitat Dan Ini Suatu bukti Bahwa kita Melestarikan Habitat disini Biar Tidak Apa itu Biar Jalestari Biar Tidak sampai Mengurangi Populasi Ini pertama Penglihatan Ular Tidak Karena Ini Banyak disangka Orang-orang Yaitu yang berbisa tinggi Jadi Kita ambil Karena Untuk Orang-orang sawah Juga Menyuruh kita Buat Penampilnya Karena Dia takut Dia berbisa Nah Sekarang Karena Kita pastikan Dia sudah aman Dan Jauh dari tempat Yang kita dapatkan Kita coba Meriliskan kembang Jadi kita jaga Ekosistem Ekosistem dia Biar Tidak jadi Ini nanti Kepulahan Kita akan lanjut Lokasi yang kedua Kita akan lepas Kepulahan Si pelangi Yang banyak Dianggap Orang jadi Ular kobra Siap Yuk Oke Ini Lokasi kedua Untuk perlisan Ular pelangi Yang Dimana Ular pelangi ini Banyak dikira Orang awam Dia merupakan Ular kobra Padahal Diterima bukan Kobra Tapi Ular pelangi Kita Ini Bisa Biar Dari Di alamnya Dan Biar Tidak Punah Ini ada Dua ekor Boleh diceritakan Sedikit Mas Tentang Perilisan ini Kenapa Mas Kok ada Agenda Perilisan Kan Sebelumnya Ada Laporan Bahwa dari Warga sini Itu Adanya Ular kobra Yang berbisa Tinggi Tapi Kenapa kok Mengambil Ular lain Dan Kenapa Dilepaskan Lagi Jadi Ini Kita Dapat Laporan Dari Ada Beberapa Warga Yang Laporan Kita Yang Sebelumnya Kita Kasih Kartu Nama Jadi Dia Melaporkan Adanya Kobra Kita Lihat Dari Awal Mula Kita Sebelumnya Kita Sudah Dapat Satu Ekor Kobra Untuk Yang Berbisa Tinggi Kita Bawa Karena Dia Memang Yang Pertama Berbahaya Membahayakan Masyarakat Terus Akhirnya Kita Sebelumnya Di Selanjutnya Kita Dapat Ada Tiga Tiga Spesies Ular Berbisa Yang Pertama Kita Dapat Kobra Yang Kedua Kita Dapat Gadung Lu Atau Sendapit Piper Tadi Terus Dapat Yang Satu Lagi Bung Harus Pas Yatus Atau Cingelang Nah Yang Ini Tiga Ekor Ini Kita Bawa Karena Tujuannya Kita Mencari Yang Berbisa Dulu Yang Lain Kenapa Kalau Alasan Kita Ambil Yang Lain Jadi Kita Ini Pas Swipping Ditemenin Sama Penduduk Disini Sama Orang Yang Ngasih Laporan Kita Ya Bilang Jadi Kita Bawa Ini Akhirnya Kita Pikirin Lagi Kita Mau Rulisnya Dimana Terus Kita Mau Apain Dia Akhirnya Kita Pilah Mas Beberapa Ada Yang Tadi Ada Yang Beberapa Yang Penyakitan Mungkin Yang Ada Casing Kita Udah Bersihin Semua Jadi Kita Penangkep Dia Kita Bersihin Casing Kita Lepaskan Lepaskan Memastikan Kesehatannya Yang Kedua Untuk Menjaga Populasinya Agar Yang Kedua Nah Disini Kita Lihat Perbedaan Perbandingan Antara Spesies Sama Pucuk Beda Jauh Lihat Lebih Banyak Yang Mana Dari Hasil Observasi Kita Yang Disini Paling Banyak Pucuk Ketimbang Pici Yang Ijo Dikira Orang Yang Ekor Merah Kita Lepaskan Yang Bukan Ekor Merah Yang Pucuk Tadi Untuk Yang Ekor Merah Masih Ada Di Rumah Mungkin Agenda Selanjutnya Kita Akan Lakukan Agenda Kelepas Biaran Mungkin Kalau Yang Aja Atau Kobra Kita Cari Tempat Yang Lebih Aman Lagi Karena Kalau Kobra Kita Harus Tahu Dulu Tempat Buat Ngelepas Ada Persembunyian Nanti Tanah Yang Dijamah Orang Atau Nanti Kita Hitung Dulu Jadi Sekian Dari Proses Perlilisan Tadi Dan Mungkin Cukup Ini Yang Dapat Kita Lakukan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Next Video Selanjutnya Oke Terima Kasih Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Resort Oke